Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian memiliki kuota internet dan baterai yang cukup Kalau gak punya kuota nebeng wifi sebelah aja, serta berada di tempat yang aman Jangan nonton video ini pas lagi tidur, karena ya gak bisa Kalau udah mengerti, yaudah oke, putar intronya Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tidak pernah lulus Keberapa waktu yang lalu, ada yang nanya ke admin mengenai wujud asli Ultraman Ginga dan Dark Lugiel Terus, ada yang berteori kalau wujud asli mereka ini adalah Ultraman Noah Admin disini akan ikut mengkomentari dan ngasih pendapat tentang teori ini Ada banyak di komentar yang bilang kalau dia udah nonton channel sebelah, ya kalian tau lah channel yang mana Dan teorinya adalah Noah adalah wujud asli Ginga dan Lugiel Admin sendiri gak nonton video teorinya, karena admin gak tau itu di video yang mana Dan teorinya kayak mana, apa landasan bilang itu Noah, dan apa kesimpulan akhirnya Admin gak tau sama sekali Nah, karena itu admin gak pengen komentarin itu Tapi disini admin lebih ke menjawab aja Bener apa gak sih teorinya, seberapa persen kah kemungkinannya Gak usah lama-lama, admin bakal langsung jawab aja Menurut admin teorinya salah besar Noah bukanlah wujud asli Ginga dan Lugiel Tentunya kita bertanya-tanya Apa sih alasan Noah memecahkan dirinya menjadi dua Untuk kedamaian Nyatanya Lugiel menyebabkan perang besar Antar Ultraman dan Kaiju dari seluruh universe Jadi dari sini belum jelas tujuan Noah memecahkan dirinya menjadi dua entitas itu apa Apalagi entitas yang pecah itu malah menjadi kegelapan Ada Yin dan Yang, yang satunya cahaya, yang satu lagi kegelapan Kedua, kalian harus lihat gambar ini Gambar ini adalah scene awal sebelum opening Ultraman Ginga Atau cuplikan Dark Spark War Dan kalau kalian putar dengan resolusi tinggi lalu di zoom Maka kalian akan melihat Ultraman The Next di gambar ini Ya, ini adalah Ultraman The Next Dan kalian tau Ultraman The Next adalah wujud downgrade dari Noah Jadi pertanyaannya bagaimana mungkin ada dua Ultraman Noah dalam satu garis waktu Ultraman Noah itu gak punya versi alternatif Nah gimana, kok bisa ada dua Ultraman Noah di situ Satu lagi Ultraman Noah downgrade dan satunya yang udah pecah jadi dua entitas Ingat ya, Dark Spark War itu kan di masa depan Perang antara Monster dan Ultraman yang dimanfaatkan Lugiel Untuk mengubah mereka menjadi Spark Doll Lalu di final, barulah pertarungan Ginga melawan Lugiel yang membuat mereka pergi ke masa sekarang Bukan masa lalu tapi masa sekarang Tapi kan bisa jadi itu Noah dari masa lalu yang pergi ke masa depan Karena dia udah tau di masa depan dia pecah jadi dua Nah itu dia Kalau dia udah tau pecah jadi dua Kenapa mesti harus pecah? Kan dia udah tau tuh ya Bakal terjadi perang besar Nah kenapa dia pecah kalau gitu? Kan dia udah tau tuh Jadi udah jelas disini Kalau misalnya Noah pecah jadi Ginga dan Lugiel Iya kok Noah-nya masih ada Legend pecah jadi Cosmos dan Justice Udah selesai, gak ada lagi Ultraman Legend Bakal ada lagi Ultraman Legend Kalau si Cosmos sama Justice fusion lagi Nah harusnya Ultraman Noah juga gitu Dia gak ada lagi dong Dan disini malah ikut perang disana Ada Lugiel dan Ginga juga disperang itu Makanya kalau teorinya Ultraman Noah adalah wujud asli Ginga dan Lugiel Kok bisa ada dua Ultraman Noah dalam satu waktu? Jadi Admin simpulkan kalau teori ini salah Ingat ya Admin gak nonton video channel sebelah Tentang teori ini karena gak tau videonya yang mana Jadi Admin gak tau kesimpulan akhir mereka itu apa Tapi menurut pandangan Admin sendiri itu salah Simple aja Kok bisa ada dua Ultraman Noah dalam satu garis waktu? Oke gitu aja video kali ini Admin buat video singkat aja Video yang panjang Admin simpan untuk bulan April Biar nanti gak kehabisan konten Soalnya Admin lagi mau pergi juga sih Ada seminggu mungkin nanti gak upload video Mungkin ya Admin gak tau juga jadi apa gak pergi Sekali lagi Admin ingatkan kalau ini cuma menurut pandangan Admin Kalau misalnya ada teori lain Boleh-boleh aja gak ada yang ngelarang Tapi kalau untuk Lugiel dan Ginga ini Admin bisa katakan 99% teorinya salah Ya simple aja Yang tadi itu Kok bisa ada dua Ultraman Noah dalam satu garis waktu? Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like Subscribe bagi yang belum Comment dan share juga video ini Follow Instagram Admin melalui link yang ada di deskripsi Dan bagi yang mau tunasi Linknya juga udah Admin sediakan di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax